Sobat Garuda Militer Ada kabar terbaru, hanya selang 4 bulan setelah sukses melakukan penerbangan perdana pada prototipe pertama pesawat tempur KF-21 Boramae pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022 prototipe kedua dari pesawat tempur bermesin ganda hasil rancangan kerjasama Korea Selatan dan Indonesia itu akhirnya berhasil untuk melakukan penerbangan perdananya yaitu dengan berhasil lepas landas dan mendarat dari fasilitas milik Korea Aerospace Industries di dekat Bandara Saceon Korea Selatan Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 11 November tahun 2022 menurut keterangan dari pihak Defense Acquisition Program Administration atau DAPA sama seperti pada pendahulunya, yaitu pesawat prototipe pertama maka prototipe kedua pesawat tempur KF-21 Boramae itu juga dites terbang selama sekitar 35 menit Prototipe pesawat tempur KF-21 Boramae kedua ini diterbangkan oleh seorang pilot uji dari sayap pelatihan terbang ketiga angkatan udara Republik Korea atau ROKAF yang juga lokasinya di sekitar bandara Pihak DAPA dalam siaran persnya mengatakan bahwa mengikuti keberhasilan uji penerbangan pertama unit prototipe KF-21 kedua ini maka untuk pesawat tempur KF-21 buatan Korea ini diharapkan bisa untuk melakukan uji terbang dengan kedua pesawat tempur ini Setelah menuntaskan persiapan untuk uji coba darat dan uji coba terbang maka selanjutnya untuk prototipe pesawat tempur KF-21 ketiga hingga ke-6 ini telah dijadwalkan untuk memulai uji terbang secara berturut-turut mulai dari akhir Desember tahun 2022 ini hingga paru pertama 2023 mendatang Sebagai informasi, prototipe pertama pesawat tempur KF-21 Boramai ini telah melakukan penerbangan perdana pada tanggal 19 Juli tahun 2022 lalu Untuk prototipe kedua pesawat tempur KF-21 ini warnanya sangat berbeda dari yang pertama yaitu dengan memakai warna yang jauh lebih gelap untuk menguji cat mana yang paling cocok untuk pesawat tempur KF-21 Boramai ini yang akan diproduksi di masa depan Nah, Sobat Garuda Militer, pesawat tempur KF-21 Boramai ini merupakan hasil program pengembangan jangka panjang dari KF-X yang merupakan upaya pengembangan bersama Korea Selatan dan Indonesia Mitra proyek lainnya yaitu GE Aviation telah memasok mesin F-414 yang digunakan dalam pesawat tempur FA-18EF Super Hornet dan pesawat tempur Sub-JAS-39EF Gripen Produksi masal dari pesawat tempur generasi 4,5 ini akan dimulai pada tahun 2026 mendatang Angkatan Udara Korea Selatan sendiri berharap untuk segera menerima ke 120 unit pesawat tempur KF-21 ini pada tahun 2032 mendatang untuk menggantikan pesawat tempur F-4E Phantom dan F-5E Tiger yang sudah tua Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer Terima kasih telah menonton